Gejala lemas, mudah lapar, serta sering buang air kecil? Kalau iya, wah, jangan-jangan anak Anda terkena penyakit diabetes. Dan ternyata jumlah anak penderita diabetes di tanah air jumlahnya cukup banyak. Diperkirakan mencapai 2,5 jutaan. Gejala lemas, mudah lapar, serta sering buang air kecil? Kalau iya, wah, jangan-jangan anak Anda terkena penyakit diabetes. Dan ternyata jumlah anak penderita diabetes di tanah air jumlahnya cukup banyak. Diperkirakan mencapai 2,5 juta anak. Penyebab penyakit ini bermacam-macam. Yang jelas selama ini kita sering keliru bahwa diabetes hanya menyerang orang dewasa saja. Dan akhirnya terjadi insulin resistent yang semacam. Lelah jadinya pelajar makseriannya, terjadi juga diabetes. Diabetes tipe 3 ini yang lain-lain. Misalnya dia penyakit lain, sindrom down atau kalasemi akhirnya menjadi diabetes. Atau misalnya ada masalah tumor otak, itu bisa juga menjadi diabetes. Jadi diabetes tipe yang lain-lain. Semuanya ini bisa terjadi pada anak. Ditambah lagi, gaya hidup dan paradigma yang salah tentang pertumbuhan anak sehat, menjadi faktor pemicu semakin banyaknya diabetes bagi anak-anak. Jadi paradigma bahwa gemuk hidup sehat harus dihilangkan. Yang kedua untuk tipe satu, orang tua harus hati-hati. Memang yang tipe salah. Jadi kalau misalnya anaknya berat badannya tiba-tiba menurut, banyak makan, banyak minum, banyak kencing, dan juga ngompol yang tadinya tidak-tidak mengompol, ini hati-hati. Seperti Nasri, meski tampilan fisiknya sehat, ia diponis terkena diabetes militus tipe satu sejak dua bulan silam. Padahal keluarganya tak punya riwayat menderita penyakit ini. Diabetes pada Nasri diduga karena virus yang hinggap di pankreasnya. Akibatnya, mau tak mau bocah berusia 12 tahun ini harus bergantung pada insulin buatan. Kejalannya aus, lipis terus, kurus badannya. Dua bulannya lima kilo. Dokter internis bilang, pereksa tiga darah deh. Dia bilang, kita takutnya sakit gula atau seperti apet. Sudah, langsung pereksa laboratorium hasilnya 471. Tapi, berkat edukasi kesehatan dan dukungan keluarga, diabetes Nasri bisa tertangani sejak dini. Nasri bahkan bisa hidup normal. Tapi, ia tetap tahu diri akan kelainan pada tubuhnya. Makanya, kemana-mana ia selalu berbekal alat pengukur gula darah dan suntik insulin. Setiap pagi dan sore, Nasri harus mengkonsumsi insulin. Waktu suntikannya harus tepat setengah jam sebelum jadwal makan. Perkara pola hidup yang serba terjadwal buat Nasri tak jadi soal. Yang jadi masalah adalah sulitnya menahan keinginan untuk menyantap makanan kegemarannya. Untuk itu, berbagai kegiatan perlu dilakukan oleh kaum muda penderita diabetes ini. Salah satunya dengan berkumpul bersama sesama penderita diabetes. Di sini mereka tidak hanya bergembira, tapi mereka juga belajar berpuasa sambil tetap mengontrol kadar gula darahnya. Suatu hal yang sulit dilakukan, mengingat pembawaan mereka yang mudah lemas ketika lapar tiba. Tuh waktu itu sekitar kelas 4 ya, sekitar kelas 5. Tuh lagi ada kerja kelompok juga ya. Aku tiba-tiba tuh dipanggil-panggil tuh pokoknya gak ada reaksi apa-apa gitu gitu. Dicek darah juga udah gulanya udah drop gitu. Yaudah disuruh makan aku tuh nangis-nangis gak mau buka puasa gitu. Pokoknya ya tiponya udah berat banget gitu. Itu ya aku juga tetap gak mau kan. Yaudah disuruh muka buka juga akhirnya. Bisa jadi ini menjadi penyemangat para penderita diabetes muda ini. Dengan begitu, persepsi bahwa penyakit ini adalah momo yang menakutkan akan hilang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.